Selamat malam Bapak, Bapak bisa ceritakan sedikit terkait dengan kecelakaan dari istri ya? Ini ceritanya bagaimana ini? Mereka mau ke Bangkhor ya? Mereka mau ke Bangkhor, ikut vaksin ketiga di Bangkhor. Dalam perjalanan mereka berjalan di Jembatan di Jembatan di Jembatan di Jembatan. Ini dengan anak ya? Dengan anak. Jadi setelah kecelakaan mereka tidak jadi ke lokasi vaksin. Ini katanya anaknya yang lulus beasiswa kedinasan. Jadi ini untuk menjadi persyaratan untuk bahwa mereka naik pesawat. Tapi hingga saat ini, warban masih di UGD. Terima kasih, Bapak. Ibu ini menuju ke lokasi vaksinasi untuk mendapatkan sertifikat. Dimana sertifikat ini yang akan digunakan untuk keluar kota ya. Menggunakan pesawat. Karena salah satu anaknya lolos sekolah kedinasan. Jadi untuk mengantar salah satu anaknya, beliau harus melengkapi salah satu persyaratannya, yaitu harus bebas vaksinnya. Vaksin, dua kali vaksin. Namun belum sempat sampai di lokasi, beliau mengalami kecelakaan dari tribunus. Dan tribunus hingga saat ini beliau sedang berawat di, masih berada di instalasi gawat darurat Pusas Mas Wati Banyu, tribunus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!